Jaksa hanya menuntut 8 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati. Sementara Terdakwa Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan Sambo dituntut seumur hidup. Bagaimana tanggapan keluarga almarhum Yosua? Langsung kita berbincang dengan bibi almarhum Yosua, Roslin Simanjuntak di Muaro Jambi. Selamat petang Bu Roslin, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya Bu Roslin, keempat Terdakwa sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Khususnya untuk Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan dari keluarga? Kami sangat kecewa atas tuntutan dari JPU ya. Di mana seharusnya dakwaan JPU yaitu pembunuhan berencana pasal 340, lalu ya kita tahu berapa hukumannya, tapi JPU malah buat tuntutan 8 tahun. Di sini keluarga sangat kecewa. Di mana si Putri ini yang menginginkan kematian anak kami almarhum Yosua. Dari Magelang, dia sudah menginginkan kematiannya karena almarhum tidak mau menuruti keinginan si PC sehingga dia membuat skenario dan mempikna anak kami. Jadi dalamnya ini semua adalah si Putri. Bu Roslin, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Rikir Rizal mendapat tuntutan hukuman yang sama yakni 8 tahun. Menurut Anda apakah ini sudah mencerminkan keadilan? Kalau sesuai dengan dakwaan JPU ya, pembunuhan berencana ini tidak sesuai dengan hukum Indonesia ya. Nah, UHF pasal 340 yang dikenakan, didakwakan oleh JPU seharusnya kan di atas 15 tahun. Tetapi kenapa mereka dituntut cuma 8 tahun? Itu perlu kita pertanyakan kepada JPU dan hukum Indonesia ini. Jadi keluarga masih menilai tidak ada keadilan dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penutup Umum. Lalu Bu Roslin, bagaimana dengan tuntutan Eliezer yang nyatanya 4 tahun lebih berat dibandingkan ketiga terdakwa lainnya, yakni 12 tahun penjara? Itulah hukum di Indonesia ini ya, tidak adil ya. Memang kalau sesuai dengan dakwaan JPU pembunuhan berencana harus di atas 15 tahun. Tapi Eliezer kan sudah bersaksi, menyatakan kebenaran dan membuka semua rencana-rencana mereka. Seharusnya Eliezer bukan di atas Putri Candrawati ya, tapi harusnya di bawahnya. Ini malah terbalik hukum di Indonesia ini. Inilah di Indonesia hukum runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi Anda menilainya meskipun Eliezer sudah menembak Joshua, tapi karena sudah menjadi justice kolaborator dan ikut membuka fakta ini, seharusnya bisa dimaklumin dan bisa lebih rendah dari ketiga terdakwa lain, Ibu PC termasuk? Iya, betul. Karena memang dia keadaan terpaksa ya oleh pimpinannya seorang jenderal yang memerintah. Jadi otomatis dia melakukannya. Memang membunuh itu adalah harus dihukumnya. Siapapun yang membunuh, menghilangkannya orang, pasti dapat hukuman. Tapi menurut penilaian kita, karena selama ini Eliezer sudah bertobak dan mengakui kesalahannya, dan juga dia membuka ya bagaimana skenario Sambo seharusnya hukumannya lebih rendah dari PC. Sedang ini kan sebenarnya masih ada beberapa tahapan lainnya. Para terdakwa juga akan menyampaikan pledoinya. Masih ada replik dan duplik. Bagaimana keluarga dari almarhum Joshua melihat nanti jalannya sedang ke depan? Apa harapan dari keluarga Joshua? Harapan kami semoga hakim lebih bijaksana untuk menentukan hukuman bagi PC, bagi RR, dan Tua, dan Sambo, dan juga Eliezer ya. Kami menginginkan dan mengharapkan keadilan yang sebenar-benarnya agar hukum di Indonesia ini tidak tumpul ke atas ya. Tapi marilah hukum di Indonesia dijagakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hukum di Indonesia tidak tumpul ke bawah dan mungkin jika... Tumpul ke atas. Ya, tumpul ke atas. Mungkin jika Ibu Roslin bisa berbincang langsung atau bisa menyampaikan satu patah, dua patah kata kepada majelis hakim. Apa yang ingin Ibu Roslin sebagai perwakilan keluarga ingin sampaikan? Kami minta kepada Pak Hakim ya, agar menilai dan melaksanakan bahwasannya ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu Pak Hakim tahu hukumannya seberapa, ya seadil-adilnya berapa, itu harus ditegakkan. Dan yang kedua, kami minta nama baik anak kami almarhum Yosua agar dibersihkan. Karena JPU tadi sudah bilang tidak ada bukti ya bahwasannya anak kami memperkosa putri. Jadi kami mohon nama baik almarhum dan keluarga kami dibersihkan. Baik. Terima kasih Ibu Roslin Simanjuntak, bibik dari almarhum Yosua Huta Barat, langsung dari Muaro Jambi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Roslin, selamat petang.